Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kris Narano Pelatih dari cabang olahraga Panjir Tebing Untuk puslada Prapon Koni Jawa Tengah Intro Disini Mungkin saya perkenalkan pelatih-pelatih Ada di cabang olahraga Panjir Tebing Ada 4 pelatih Di nomor masing-masing Ada lead, boulder, dan speed Terus kemudian kita pelada disini Kita ada 17 atlet Untuk sentral di Jawa Tengah sendiri Yang di pengusatan latihan di Jawa Tengah Ada 13 atlet Dan 4 atlet lagi kita ada di pelatih 2 putra dan 2 putri Intro Dan untuk Mungkin untuk target Kita kejuaraan mendekati ini Kita mungkin fokus Mungkin ada Mungkin di Surabaya Yang mungkin Biasanya rutin itu Kejuaraan di Wale Kota Kap Dan mungkin mendekati Prapon nanti Kita menunggu event Yang biasanya rutin juga Kejuaraan nasional Di Agri Clembing Competition Untuk target kita Picknya ke depan Yaitu kita akan mengikuti Prapon pada bulan Oktober Kita sebagai tuan rumah Dengan target kita Untuk bisa meloloskan Semua atlet yang ada di pelada ini Jangan lupa like A-, Jangan lupa like Mari kita lihat, kita proses untuk latihan-latihan Pusada Pajit Teping Jawa Tengah untuk menghadiri perapun. Di sini ada nomor atau disiplin boulder, yang kebetulan boulder ditangani langsung oleh pelatih Mas Bimo Prakoso dari Pengprof Jawa Tengah. Di sini ada beberapa atlet boulder yang sedang melakukan latihan untuk on setting jalur, jadi pelatihan untuk gerak-gerak dasar di boulder. Dan mungkin di situ kita juga akan melihat proses untuk di nomor speed atau nomor kecepatan. Di sini ada yang latihan ada empat atlet, dua putra dan dua putri. Ini di nomor speed. Dan berlahirnya mungkin kita bisa melihat proses latihan dari atlet-atlet speed di sentral Pusada Pajat Tengah. Kemudian ada di nomor lead, di nomor lead ini ada ditangani oleh dua pelatih, ada Mas Yoyok Subrianto dan Mas Trisundoro. Nama saya Ahmad Tegar Prasojo, dari Pekalongan. Nama saya Petari Totodarmawati, asal dari Kabupaten Berbis. Kalau saya mulai bulan Desember. Saya bulan Januari. Ya kemarin sempat ikut prapor-prof untuk masuk ke pelatih. Sebelumnya ikut POMNAS sama POMPROF. Rasanya senang bertemu dengan teman-teman, mempunyai banyak pengalaman. Pastinya tetap semangat. Manjatnya lebih teratur, disiplin. Jauh lebih semangat karena bertemu teman-teman yang hebat dan kuat. Halo warga Jawa Tengah, dukung saya, Tegar, dan teman-teman lainnya atlet Panjatubin Jateng. Agar lolos ke prapon dan kepon untuk mendapatkan hasil yang terbaik medali emas. Jateng, Jateng juara. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah PURF di Jawa Tengah melalui KONI Jawa Tengah atas dukungannya dan supportnya selama ini. Dan kami berharap ke depan dukungannya lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi untuk pengembangan peningkatan prestasi atlet-atlet Panjatubing di Jawa Tengah. Dan saya mohon doa setelahnya kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah dan dukungan untuk pengurus-pengurus dan staff-staff KONI. Semoga ke depan untuk mengikuti prapon dari tim Panjatubing Jawa Tengah bisa menghasilkan prestasi yang masyarakat dan sesuai target yang diharapkan. Target ini mungkin bisa membanggakan masyarakat Jawa Tengah dan cabur Panjatubing Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah yang Jawa Tengah juara.